burung perkutut dari anakan hingga remaja agar cepat gacor oke burung perkutut yang kita pelihara apapun jenisnya akan cepat gacor cepat beradaptasi dan bisa kita jadikan sebagai burung andalan kita karena kualitas burung tersebut meningkat dengan cara perawatan yang relatif mudah dan perawatan yang bisa kita terapkan walaupun kita sibuk pekerja ini adalah khusus cara menggacorkan burung perkutut dimana kita memiliki waktu yang terbatas khusus untuk pekerja dan yang sibuk oke kita buatkan video perawatan burung perkutut khusus untuk kita yang sibuk bekerja dan hanya memiliki waktu yang tidak relatif banyak ya jadi khusus untuk kita yang sibuk tetap bisa memiliki perkutut yang gacor dan perkutut yang selalu rajin manggung oke video ini saya dedikasikan untuk sobat-sobat kongmania sekalian di seluruh Indonesia pecinta perkutut bangkok, perkutut lokal, maupun perkutut warna dan perkutut kerosingan dimana sobat kongmania yang masih memiliki waktu terbatas dalam merawat burung perkutut tetapi menginginkan burung perkutut yang gacor dan rajin manggung yang dikala kita pulang bekerja kita bisa menikmati anggungan burung perkutut kita yang sangat rajin sekali bunyi oke langsung saja yang pertama apabila kita bangun habis subuh langsung saja kita cek pakan dan minumnya setelah sehabis subuh sekitar jam-jam 6 hingga setelah 7 itu bisa kita cek pakan, minum dan apabila kotorannya sudah menumpuk boleh langsung kita bersihkan di pagi hari sebelum kita mandi dan sebelum kita berangkat bekerja waktu setengah jam ini saya rasa cukup untuk membersihkan ataupun mengganti cepuk makan dan minum burung perkutut kita nah selanjutnya apabila kita membutuhkan asupan lain yang dimana kita memiliki burung yang mendari anakan ya burung masih pinyik itu bisa kita berikan juga minyak ikan untuk suplemen tambahannya karena minyak ikan memiliki kandungan protein hewani yang dibutuhkan oleh burung perkutut yang masih anakan atau burung perkutut yang masih pinyik tidak terkecuali juga untuk burung yang kita ternak karena kita pun kadang mempunyai burung yang kita ternak nah khusus untuk burung yang kita ombar itu lebih mudah sekali atau lebih mudah lagi karena kita cukup mengganti pakan dan minumnya secara general atau secara keseluruhan ya nah selanjutnya apabila kita akan bekerja atau beraktivitas langsung saja kita gantung burung kita di teras apabila teras kita terkena sinar matahari itu sangat bagus karena biasanya kan teras itu kan matahari pagi masih menyorot tetapi di siang harinya dia sudah tidak terkena sinar matahari inilah salah satu cara saya juga yang saya lakukan apabila kita menggantung burung saya di teras yang masih terkena sinar matahari akan membantu untuk kesehatan burung dan rangsang burung bunyi dan gacor karena burung perkutut itu tipenya panas dan pasti membutuhkan sinar matahari walaupun hanya sebentar nah selanjutnya adalah masalah mental burung mental burung ini biasanya dipengaruhi juga dari pola perawatan kita apabila perawatan kita harian tadi sudah kita lakukan dengan porsi yang terbatas itu ditunjang lagi dengan porsi pakan dan suplemen yang sudah saya rekomendasikan tadi miletnya milet campur dan minyak ikan oke untuk sekian dulu semoga cepat gacor selamat menikmati